Rahmat Bagja memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu demokrasi, konstitusi, good governance, dan hak asasi manusia dua. Kini, sebagai Ketua Bawasul, ia bertugas untuk menawasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Rahmat Bagja terpilih sebagai Ketua Bawasul untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027-1. Pemilihan ini dilakukan melalui proses musyawara dan mufakat dalam rapat penol yang dihadiri oleh lima anggota Bawasul I. Sebagai Ketua Bawasul, Rahmat Bagja diberi amanah untuk memastikan proses kolektif kolegial kepemimpinan Bawasul RI dapat berjalan sebaik-baiknya sebagai langkah memastikan pengawasan kualitas demokrasi kita akan mengalami kemajuan satu selama menjabat sebagai Ketua Bawaslu. Rahmat Bagja dan timnya telah meraih beberapa penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan wajar tanpa pengecualian WT. Tidari Badan Pemeriksa Keuangan BPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan tahun 2019-3. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan lima tahun berturut-turut dengan baik tiga. Selain itu, Bawaslu juga meraih peringkat terbaik kedua dalam JDE Award tahun 2021-M4. Penghargaan ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi hukum M4. Prestasi-prestasi ini menunjukkan dedikasi dan komitmen Rahmat Bagja dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bawaslu. Dengan kepemimpinannya, Bawaslu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas demoperasi di Indonesia melalui pengawasan pemilihan umum yang efektif dan transparan.